Terima kasih telah menonton Terdiri dengan baik Terpisah dari ibunya sampai 6 tahun Rasulullah dikembalikan kepada ibunda Tercintanya Aminah Dan Aminah kemudian mendidik buah hatinya Dengan penuh kasih cinta Yang luar biasa Nah Muhammad kecil dibimbing untuk mengenal Adab, etika, tata kerama Kemudian di usia selanjutnya Wafat ibunya Hingga 8 tahunnya beliau tinggal Bersama kakeknya Siapa kakeknya itu figur Kakeknya itu beliau yaitu figur Abdul Muttalib itu adalah tokoh masyarakat Mekah Yang sangat dihormati dan disegani Dan uniknya Rasulullah muda ini Nabi Muhammad ini Selalu diajak oleh Abdul Muttalib Kakeknya itu untuk menghadiri Rapat-rapat dan pertemuan besar Tokoh-tokoh Quraysh Assalamualaikum warahmatullah Tokoh-tokoh Quraysh Ya Dulu Sampai hari ini sama Tentu gak jauh berbeda Peraturannya itu pertemuan penting Tidak boleh dihadiri sama anak-anak Tapi Muhammad kecil ini Hendak dikeluarkan Abdul Muttalib Sama para Apa namanya Kalau kata kita itu Bagian staff-staff itu Ingin dikeluarin Abdul Muttalib bilang apa kakeknya Biarkan saja anakku ini Karena sesungguhnya Cucukku ini Di kemudian hari Akan punya urusan yang besar Jadi bersama kakeknya ini Rasulullah itu mendapatkan pendidikan Retorika Kepemimpinan Beliau terbiasa mendengarkan Bagaimana orang-orang besar Beradu argumentasi Untuk menyelesaikan masalah Yang mereka hadapi Tapi kemudian Qadarullah Setelah kakeknya meninggal dunia Wafat kakeknya Rasulullah berpindah tangan Ke Abu Talib Tamannya Masih dalam keadaan Masih muda Masih belia Nah pada saat bersama Abu Talib ini Banyak sekali pendidikan-pendidikan Yang Allah skenario-kan Untuk calon nabinya ini Calon Rasul terakhir ini Misalnya Lewat mengembala kambing Menggembala kambing Rasulullah Jangan dibayangkan Seperti sekarang Kandangnya di belakang rumah Kemudian Menggembalanya di samping rumah Enggak Zaman dulu Rasulullah muda ini Kita bisa bayangkan Dengan teman-temannya Mereka Berada di padang rumput Menjaga hewan-hewan Ternaknya Bukan hanya Supaya bisa Merumput dengan baik Tapi juga Bagaimana supaya Selamat dari Incaran binatang-binatang buas Lewat ini Rasulullah belajar Banyak hal Tentang kemandirian Tentang tanggung jawab Kemudian juga Kalau hari ini Bisa dikatakan Adanya muhayyam Perkemahan Kemudian Kesabaran Ketabahan Keberanian Dan lain sebagainya Kemudian bersama Abu Talib Pamannya juga Rasulullah pernah Menempuh Perjalanan Ke negeri Syam Lewat cara ini Allah memberikan Wawasan geografis Kepada calon manusia Yang luar biasa ini Seorang pemimpin Harus memiliki Wawasan yang luas Tidak boleh Seperti katak Dalam tempurung Merasa hebat Merasa besar Karena tidak pernah Kemana-mana Nah kemudian Di usia beliau Yang ju Masih belasan tahun Ya Mekah diserang Oleh satu suku Maka penduduk Mekah bangkit Membela negeri mereka Rasulullah muda Ikut mendaftarkan diri Namun Karena beliau Belum cukup umur Beliau ditolak Tapi ketika panitia melihat Bagaimana kesungguhan Nabi Muhammad Yang masih umurnya Belasan tahun Akhirnya beliau diterima Tapi ditempatkan Di kesatuan logistik Sehingga dalam Peperangan Yang berlarut-larut Yang bertahun-tahun itu Nabi mengatakan Bahwa beliau itu Mengumpulkan Anak-anak panah Yang berserak Kemudian diserahkan Kepada paman-paman beliau Yang bertarung Di garis depan Di usia yang masih belia Yang masih belasan tahun Beliau memiliki Pengalaman militer Kalau hari ini Pendidikan yang kita berikan Ke anak-anak kita Seperti kepanduan Kemudian di usia beliau Yang belum genap 20 tahun Nabi ikut bergabung Ke sebuah organisasi Yang sebenarnya Anggotanya adalah Orang-orang rambut putih Yaitu tokoh-tokoh Masyarakat Mekah Yang mereka terhimpun Terhimpun Membuat organisasi Yang namanya Bukan api ya teman-teman Bukan apologet Islam ya Tapi disitu namanya Hilfilfudul Untuk memberikan Perlindungan kepada Orang-orang lemah Nabi ikut tuh Organisasi Organisasi itu Jadi usia Ya usia tersebut Nabi punya pengalaman Organisasi Dan seterusnya Seterusnya Jika kita baca Dalam sirah Nabawi Kita akan ketahui Bahwa masa kecil Nabi Masa muda beliau Masa persiapan Sebelum beliau Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Itu penuh Dengan nilai-nilai Pendidikan Maka Sangat tidak benar Kalau kemudian Dikatakan Nabi masa kecilnya Tidak terurus Ya Tidak terurus Dengan baik katanya Apalagi dikaitkan Dengan halnya Misalnya Nabi itu Kurang kasih sayang Namanya juga Anak yatim Kurang arahan Dan sebagainya Berlindung kita Kepada Allah Nabi Tidak seperti itu Teman-teman Kita saja Kalau hendak Mengangkat staff Atau mengangkat Karyawan Pegawai Kita punya perusahaan Punya pabrik Kita mau mengangkat staff Itu akan kita Training dulu Kita akan uji dulu Training dulu Dengan baik Lalu bagaimana Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan menjadikan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bukan hanya sebagai Nabi Bukan hanya Nabi Tapi juga Nabi Dan juga Rasul Terakhir Penghulunya Para Nabi Tentu Didikannya Luar biasa Demikian singkatnya Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Oke Pak Ustad Terima kasih banyak Saya tadi menanggapi Disa punya benaki ini Pak Ustad Artinya kan memang Yang disampaikan Pak Ustad Itu adalah Bagaimana itu Muhammad sendiri Punya Pengetahuan Ya Pak Ustad Tadi dijelaskan gitu ya Seperti organisasi lah Itu yang Pak Ustad Ya betul Betul Oke Nah Betul Dan saya rasa Pak Ustad Semua Nabi Apa ya Kalau mau dikatakan bahwa Masuk dalam situ Pak Ustad Tetapi ada kehendak-kehendak Tersendiri Atau Roh Kudus Yang saya boleh bahasakan Pak Ustad Ya Secara saya punya ini Agama itu sendiri Bahwa Allah memberikan Sesuatu yang lebih Dari antara manusia lain Nah kita sepaket dulu Pak Ustad Betul tidak Ya Ya itu Itu konteks Nabi ya Pak Ustad Nah Sekarang Pak Ustad Saya mau bertanya Jadi Eh Di dalam ajaran Muslim itu sendiri Pak Ustad Apakah ada Yang disampaikan oleh Para Nabi-Nabi Mengenai hukum cinta kasih Pak Ustad Terima kasih Ya Bahkan kita jelas-jelas Ada kalimat masalah cinta kasih Tidak usah diajarkan kepada muslim Sebelum lari kepada ayat yang mau dibaca Bismillahirrahmanirrahim Kalau teman-teman yang Kristen Biasanya dengan bahasa terjemahan Apa artinya Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bismillah Atas namamu ya Allah Aku melaksanakan tugas mulia ini Terimalah ia sebagai ibadahku Kepadamu Itu pesannya Lalu Ar-Rahman Yang dibilang maha pengasih Apa itu Ar-Rahman Maha pengasih pesannya Untuk itu Karuniakan kami Kemampuan menyerap sedikit saja Sifatmu yang maha rahman Kemampuan membawa rahmat Pada sekalian alam Ar-Rahim Apa itu Ar-Rahim? Terjemahan biasanya adalah Maha penyayang Lalu apa Ar-Rahim pesannya? Dan sifatmu yang maha rahim Kemampuan Mengkonsolidasikan Mengorganisasikan Dan membangun jaringan Berukhwah seluruh potensi kaum muslimin Itulah Islam Boro-boro Mau sampai ke tengah Surat Al-Quran Baru bacanya saja Sudah penuh dengan cinta dan kasih Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Oke Saya lanjut lagi Pau Stad Bisa Pau Stad Lanjut Kan jangan lupa Tetep layar Teman-teman Oke Nah timbul lagi pertanyaan Pau Stad Ini kan di satu Ini kita mengambil Satuan ya Satu Apa ya Logika ya Saya masuk dalam sebuah logika Karena bagi saya Di Indonesia ini Agama Betul-betul mengajarkan Banyak hal Banyak hal Di dalam kehidupan saya Pau Stad Mengenai hukum cinta kasih itu sendiri Nah yang saya mau tanyakan Jika Jika Di dalam negaranya kita ini Ada satu permasalahan yang besar Yang Menimbulkan Nyawa Bagi manusia itu sendiri Apakah itu Boleh dikatakan Bahwa Roro jahat itu Atau setan itu sendiri Itu Bekerja pada Orang-orang Itu Pau Stad Misalnya nih Pau Stad Artinya Korupsi lah Kita bahsakan Tanpa Tanpa Menyik Tanpa memasukkan Agama-agama tertentu Artinya Pribadinya itu Pau Stad Dimasuki oleh Roro itu tadi Hawa nafsu dan lain sebagainya Pau Stad Kebencian Ataupun Orang-orang lah Misalnya yang Membunuh Dia punya Temannya Begitu Pau Stad Nah Apakah itu Masuk dalam kategori Roro jahat Pau Stad Terima kasih Oke abangku Teman-teman Ketika kita tahu Dalam hal urusan ibadah Dalam urusan aktivitas sehari-hari Maka di dalam Al-Quran Dijelaskan Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk beribadah Ibadah itu Ada ibadah mahdah Ada ibadah Gairah mahdah Ada ibadah yang wajib Dan ada ibadah yang tidak wajib Tetapi yang perlu diketahui Teman-teman Narasi yang harus kita hati-hati Di sini adalah Apakah ketika orang bekerja Tidak ibadah Apakah ketika orang Ingin melakukan hubungan intim Dengan istri Istrinya tidak ibadah Semua dikategorikan Jadi ibadah Kalau diniatkan Niatnya karena Allah Maka kalau nanti ada narasi Ada orang yang sholat Tapi kok masih tingkah lakunya Masih korupsi Berarti dia masih belum paham Dengan agamanya Dan belum mendalami Isi agamanya Tolong Ketika ada oknum Yang melakukan Salah Dalam hal Menegakkan syariatnya Dia salah Jangan salahkan syariat agamanya Jangan salahkan agamanya Tapi salahkan oknumnya Yang tidak belajar Tentang agamanya Dengan baik dan benar Itu yang harus Digarisbawahi dulu Ketika ada orang-orang Yang mayoritas di Indonesia Mereka Para tampu pimpinan Duduk di anggota dewan DPR Tapi kok masih korupsi Bukan berarti Salah dari agamanya Tapi yang salah adalah Oknumnya Anggota dewan DPR Dan DPR Yang tidak mau Mempelajari agama Dengan baik dan benar Dan pada saat Ada orang yang sholat Tapi masih korupsi Sesungguhnya sholat itu Dapat mencegah Perbuatan keji dan mungkar Barangkali ada oknum Yang melakukan sholat Tapi dia tidak faham Bahwa mendirikan sholat Tujuannya untuk mengingat Allah Berapa banyak diantara kita Yang melakukan sholat Tapi pikirannya bukan untuk Allah Hatinya licik Hatinya busuk Hatinya hanya untuk Memperturutkan hawa nafsunya Dan jadi yang paling terpenting adalah Ketika ada orang yang keliru Dan tidak faham Barangkali dia faham Tapi mengikuti Syahwatnya Mengikuti ambisinya Mengikuti syaitan Maka disitulah letaknya Ujian untuk setiap individu manusia Bagaimana mungkin Dia bisa selamat Kalau dia mengikuti hawa nafsunya Tapi tidak mengikuti Perintah agama disitu Mendirikan sholat Tujiannya untuk ingat Allah Pada saat keluar sholat Kamu melakukan Harus selalu ingat Allah Maka ketika orang yang imannya baik Lalu dia akan menanjak Kepada ihsannya dengan baik Beribadahlah kamu Seakan-akan engkau melihat Allah Kalau engkau tidak mampu melihat Allah Tapi yakinlah bahwa Allah melihatmu Maka orang-orang kategori yang beriman Tidak akan mungkin Kalau lah dia imannya baik dan benar Tidak akan mungkin dia korupsi Karena dia selalu Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian abangku Oke Pak Ustadz Terima kasih atas jawabannya Artinya yang saya bisa simpulkan tadi Artinya Semua agama Artinya itu baik Tetapi ya Yang salahnya adalah oknumnya ya Kalau saya bisa simpulkan begitu Pak Ustadz ya Jadi jangan salahkan agamanya Kalau ada oknumnya yang tidak paham Artinya ya semua Semua kita ini Yang hidup di Indonesia ini Artinya pada dasarnya Membutuhkan kedamaian itu sendiri Sepakat tidak Pak Ustadz Kenapa kenapa ulang Artinya semua orang di Indonesia Itu membutuhkan Apa ya Kedamaian Kedamaian di dalam kehidupannya Tidak ada perpecahan Tidak ada korupsi Tidak ada Ya dan lain sebagainya lah Betul Pak Ustadz Dan bukan hanya manusia Bukan hanya manusia bang kelemes Bahkan hewan Tumbuh-tumbuhan Mereka ingin hidup dengan kondisi Dalam keadaan Jangan sampai dirusak Tapi ketika ada orang yang mengaku Dia beragama Tiba-tiba dia malah Menghancurkan hutan-hutannya Gunung-gunungnya malah dihancur Leburkan untuk bahan bangunan Akhirnya jangan salahkan Ketika alam sudah bertindak Dan marah kepada manusia Karena manusia yang tidak menjaga Kelestarian alam Begitulah di Al-Quran disebutkan Maka kita semua manusia Bukan cuma manusia yang pengen Dalam kondisi keadaan yang damai Aman Tentram Doh Jenawi Sentosa Tapi juga binatang Tumbuh-tumbuhan Jangan sampai kita rusak Begitu abangku Lanjut Oke baik Pak Ustadz Nah tadi kan saya bertanya Pak Ustadz kan Dari awal tadi bahwa Di dalam ajaran-ajaran Nabi Dari Nabi-Nabi Adam Kemudian Musa Dan turun sampai ke bawah Di Muhammad itu sendiri Pak Ustadz Artinya kemudian saya mendengarkan Jawaban dari Pak Ustadz itu sendiri Ya kan artinya semua memang Pada dasarnya mengajarkan Satu kedamaian Dan Nabi terakhir itu sendiri lah yang Membawa pengaruh Terhadap kedamaian itu sendiri Yang saya tangkap itu sendiri ya Pak Ustadz Oke Karena kan nanti ada Nabi-Nabi palsu Yang Yang apa ya Yang mengatakan bahwa saya adalah Nabi Maka timbul pertanyaan Pak Ustadz Tapi ini pertanyaan saya Pak Ustadz Saya Saya garis bawahi sedikit Pak Ustadz Tidak Tidak ini ya Tidak lebih kepada Apa ya Lebih kepada Masuk kepada dalam Agama Islam itu sendiri Tetapi mungkin di dalam Sebuah kalimat-kalimat yang Mempertanyakan saya punya pikiran Begitu Pak Ustadz ya Jadi Sekali lagi Pak Ustadz dan Semuanya yang ada di dalam sini Saya tidak mau menyinggungnya Tetapi mempertanyakan Itu dulu Supaya Jangan sampai salah mengartikan Apa yang saya tanyakan Nah Tadi Pak Ustadz menyampaikan Begitu banyak hukum-hukum Di dalam keagamaan itu sendiri Yang Bisa diterapkan di Indonesia Di Indonesia Sesuai dengan kendak Allah Maka Yang saya mau tanyakan disini Pak Ustadz Ketika Nabi Nabi yang terakhir itu datang Sebagai pembawa Kebenaran Kenapa Ada timbul pertanyaan Pak Ustadz ya Kenapa Kenapa di dalam Ada satu kalimat lah Yang mungkin saya pernah dengar Ini yang saya harus belajar lagi Pak Ustadz Pak saya mau harus bertanya ke kita Muhammad itu sendiri Ketika Ini Mungkin nanti Pak Ustadz luruskan ya Saya punya kalimat Ketika Ketika mendapatkan Seseorang Tiga orang Kalau tidak salah Yang Mengenai zakat unta Kalau tidak salah Ya Pak Ustadz Kemudian Yang Yang saya Yang saya baca itu Dia punya tangan dipotong Kaki dipotong Ini manusia loh Pak Ustadz Nah Apakah Itu masuk dalam Ajaran Ajaran Kebaikan itu sendiri Pak Ustadz Karena bagi saya Kalau saya pun dibunuh Pasti orang tua saya marah Dan mencari cara bagaimana Hak kebenaran itu Bisa di Ungkapkan Sebaik mungkin Tanpa harus membunuh Nah Itu Jipa Ustadz Yang saya mau tanyakan Kenapa Nabi terakhir Melakukan demikian Timbul pertanyaan Apakah 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 Yang diajarkan itu salah Ataukah bagaimana Pak Ustadz Apakah ada maksud Dan tujuannya Ya Terima kasih Pak Ustadz Siap Bukan cuman di Al-Quran saja Tapi di Bible juga Mata ganti mata Iya betul Itu itu Mengenai kertakan Itu yang saya katakan tadi Perjanjian lama Kemudian kami yang mengikuti Yesus Kalau Dalam kekristianan itu sendiri pun Ya Mau dibahasakan Kami tidak mengikuti Nabi-nabi yang sebelumnya Tetapi ketika Yesus datang Itu menjadi penyempurnaan Bagi kami Nah maka Saya mempertanyakan saja Pak Ustadz Bukan Bukan mau berdebat Tidak Pak Ustadz Ya Siap Siap Dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-38 8 Hingga ayat ke-39 Allah berfirman Wa'ayatu billah Bismillahirrahmanirrahim Wasyariq 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 Watu Faittau Aidiah Huma Jazam Bima Kasa Waniqa'an Nikalan Nakala Minallahi Wallahu Azizun Hakim Dan seterusnya Teman-teman Akhir Artinya gini Ada pun laki-laki dan perempuan Yang mencuri Maka potonglah tangan keduanya Sebagaimana balasan atas perbuatan Yang mereka lakukan Dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Tetapi barang siapa yang bertobat Setelah melakukan kejahatan itu Dan memperbaiki diri Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ingat kalimat akhirnya Ya kalau Siapa yang diampuni disitu Ya udah cukup Siapa yang diampuni disitu Orang yang melakukan dosa Orang yang melakukan dosanya tadi Ketika dia mencuri Tiba-tiba dia bertobat Walaupun gak dipotong tangan Ketika dia benar-benar bertobat Maka cukup itu menjadi satu landasan Sebagaimana kita ketahui Ayat 38 ini Dari surat Al-Maida Adalah ayat yang dijadikan landasan Penjatuhan hukuman potong tangan Pada Bagi para pencuri Namun dalam ayat setelahnya Allah menegaskan bahwasannya Siapa yang bertobat Dari kezalimannya tersebut Lalu dia memperbaiki diri Niscaya Allah akan menerima Taubatnya Teman-teman Ayat tersebut akan Berimplikasi pada Pemahaman yang keliru Sehingga tidak sedikit mereka semangat Ya Artinya religius Bahasa religius Artinya Dimana menganggap Bahwa seseorang pencuri Dengan ketentuan tertentu Tidak akan diampuni dosanya Sehingga dia dieksekusi Dengan hukuman potong tangan Ini Padahal Pada ayat setelahnya Allah benar-benar menegaskan Bahwasannya Jika ada yang benar-benar bertobat Kemudian memperbaiki dirinya Tanpa harus dengan potong tangan Niscaya Allah akan mengampuninya Baik itu setelah dia dieksekusi Potong Atau dia tidak dieksekusi Ingat itu teman-teman Maka diantara kisah yang Sangat-sangat luar biasa Potong tangan pada zaman Rasulullah Adalah sebuah riwayat Yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal Tentang seorang laki-laki pertama Yang dipotong tangannya Akibat mencuri pada zaman Rasulullah Diriwayatkan dari Abdullah Suatu ketika seorang laki-laki Datang kepadanya Dan menceritakan tentang Kejadian di masa Rasulullah Laki-laki itu berkata Sesungguhnya Orang yang pertama kali dipotong tangan Dari kalangan muslimin Adalah seorang laki-laki Yang dibawa di hadapan Rasulullah Kemudian dikatakan kepada beliau Wahai Rasulullah Laki-laki ini telah mencuri Kemudian tampaklah kesedihan Pada wajahnya Rasulullah Bukan Rasulullah senyum Rasulullah sedih wajahnya Ditampilkan di hadapannya Rasulullah sedih Sebagaimana sahabat pun bertanya Ya wahai Rasulullah Apa yang terjadi denganmu Rasulullah pun menjawab Apalagi yang bisa aku perbuat Sedangkan kalian telah membantu setan Untuk memutuskan hukuman kepada seorang laki-laki Sepada seorang kalian Saudara kalian Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Yang senang memberikan pengampunan Sedangkan seorang Waliul Amar Jika sebuah perkara tentang hukum potong Telah dilaporkan kepadanya Maka seyogianya ia memutuskannya Kemudian Rasulullah membaca ayat yang tadi Teman-teman surat Ayat 22 dari surat An-Nur Yang artinya Dan hendaklah mereka memaafkan Dan berlapang dada Apakah kamu tidak ingin Bahwa Allah mengampunimu Dan Allah adalah maha pengampun Lagi maha penyayang Meskipun secara kualitas Sanat hadis tersebut Masuk dalam kategori hadis Yang masih diperdebatkan Kesahannya Akan tetapi kita dapat melihat Betapa sedihnya Rasulullah Ketika harus memutuskan hukuman Potong tangan Bagi laki-laki yang diadukan tersebut Tanpa dalam riwayat itu Rasulullah lebih mengharapkan Sikap para sahabat Untuk memaafkan laki-laki tersebut Dan untuk sahabat yang diambil barangnya Untuk dido' kepadanya Dan memaafkan Supaya dia bisa memperbaiki dirinya Dan bertobat kepada Allah Dan menyelesaikan masalah itu Dengan pendekatan persaudaraan Tanpa harus membawa kepada Waliul Amar Yaitu dengan cara potong tangan Bahkan beliau pada saat itu Sampai mengutip Ayat Al-Quran Yang berisi tentang anjuran Untuk saling memaafkan Sebagaimana setiap orang Dari mereka berharap Agar dosa mereka dimaafkan Serta diampuni Ala Allah Rabbu Jalla Jalaluh Meskipun pada akhirnya Rasulullah tetap harus memutuskan Hukum potong tangan Kepada laki-laki tersebut Hal itu lebih dikarenakan Aturan syariat Yang menetapkan bahwasannya Jika perkara hukum had Sudah diangkat kepada yang berwenang Maka ia harus memutuskan Hukuman tersebut Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Padahal jika kita perhatikan Dari sikap beliau Tampak bahwa Rasulullah Sejatinya lebih mengharapkan Para sahabatnya Bisa mengedepankan Pemberi maafnya Kepada laki-laki Pencuri tersebut Tanpa harus melaporkannya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena beliau lebih Mengutapkan jalur Pertaubatan Sebagaimana Penebusan dosa Seseorang Dibandingkan Harus menjatuhkan Hukuman had Kepadanya Wallahu ta'ala Alamu bisawab Oke Pak Ustad Terima kasih Atas jawabannya Artinya yang saya mau tanggapi Dari Pernyataan dari Pak Ustad Nanti Pak Ustad Luruskan ya Mengenai pernyataan saya Pak Ustad Udah saya luruskan Terus berkali-kali Supaya narasi hadis doibnya Tidak berkecimpung Kepada orang awam Yang gak tahu Saya berusaha Terus meluruskan Betul Silahkan Karena begini Pak Ustad Karena belum tentu Dari seratus orang Yang masuk disini Muslim Umat muslim Itu bisa memahami Ajaran tersebut Karena kebanyakan Yang saya lihat Di dalam Ini ya Banyak oknum ya Pak Ustad Saya mau terus terangkan Sedikit Pak Ustad Bahwa Banyak beberapa oknum Yang Di dalam Itu tadi Konotasi Sosial itu sendiri Membawa agamanya itu Menjadi sesuatu yang Menjadi Mutlak kebenarannya Dan menyinggung agama lain Nah itu yang saya tidak suka Begitu Jadi saya mohon ini Para Jemaat Atau Kita punya ini Pak Ustad Supaya Jangan selalu Mengatakan bahwa Inilah ajaran kebenaran Biarkan orang itu yang Secara pribadinya Yang bisa menyimpulkan Mengenai ajaran Karena hati manusia Itu kita tidak bisa Paksakan Pak Ustad Bagaimana misalnya Saya gombal ini cewek Apakah dia terima saya atau tidak Ya itu keputusan dia Betul tiap Pak Ustad Ya lanjut aja Itu saya luruskan aja Pak Ustad Nanti boleh kasih kesempatan Saya bertanya Boleh kan Nanti Pak Ustad Oh nanti silahkan Nanti dulu Pak Ustad Sekali ada Al-Quran Atau hadis yang mau dibawakan Biar nanti kita luruskan Betul Boleh kan nanti saya bertanya Tentang data yang ada di Abangku boleh kan Begini Pak Ustad Ya Jadi sekali lagi Saya disini mau berdialog aja Oh berarti Ya udah Berarti gak mau ditanya Gak apa-apa Silahkan lanjut Gak apa-apa Hanya saya disini Mengenai Saya takutnya Maksudnya begini Pak Ustad Kita Kita berdialog begini Supaya jangan sampai Nanti ada Terjadi ujaran-ujaran Kebencian yang tidak enak Begitu ya Di telinga-telinga orang-orang Itu sih Pak Ustad Nah itu dulu Saya meluruskan Kemudian Saya mau bertanya saja Pak Ustad Ini artinya Saya bisa menyimpulkan Dari Pak Ustad Itu sendiri Bahwa memang Nabi Muhammad itu Memberikan Sebuah teguran Bahwa Jangan melakukan demikian Karena itu Tidak baik adanya Di mata Allah Itu sendiri Ya kan Pak Ustad Tetapi Karena kebetulan itu Dia punya Dia punya anggota Di bawah itu Bawa Bawa seorang penjahat Ini pencuri Ini kehadapannya Maka Disitulah itu Nabi Muhammad Pasti bertanya Apakah saya Melaksanakan dengan Sesuai dengan Kehendak dia Sebagai Nabi itu sendiri Yang Yang disampaikan oleh Allah Begitu Pak Ustad Artinya kan dia Sandinya dia tidak Bawa mungkin Aman-aman Di Pak Ustad Betul tidak Yang saya tangkap Dari pertanyaan Pernyatanya Pak Ustad Seperti itu Jadi semua Itu narasinya Ada di Al-Quran Ada di Hadis Semuanya sudah Kita luruskan Bahwa Nabi juga Tidak nyaman Untuk motong tangan Abangku Dan ingat ya teman-teman Agama itu Untuk manusia Atau manusia Untuk agama Ini sering saya ulang-ulang Agama itu diturunkan Agama itu diturunkan Untuk menata Kehidupan manusia Agar terbangun Kebaikan Kedamaian Ketentraman Dan Keselamatan Lalu Apa artinya Keimanan Dan keberagamaan Bila ia merugikan Dan merusak Tatanan kedamaian Dan keharmonisan Kehidupan Betul sekali Itu Itu yang saya mau Pak Ustad Pak Ustad tinggal di mana? Lapa Gading Abangku Orang-orang mana Pak Ustad Saya asli Bapak Ibu Dari Madura Kelahiran saya Di Jakarta Saya di Jakarta Utara Lapa Gading Oh iya Siapa tau Pak Ustad Di Makassar Saya bisa aja Minum kopi Pak Ustad Oh saya sering disini Abangku Saya disini Hampir rata-rata Disini Hampir rata-rata Orang Kristen juga Teman-teman kita Nongkrong di warung Wantri saya Warung Wantri itu Warung Santri namanya Namanya warung Wantri Itu banyak Teman-teman Anak Orang yang beragama Yang tidak beragama Bahkan yang nyembah Yang nyembah-nyembah Manusia Bahkan nyembah bulan Bintang Banyak di tempat saya Jadi Tentang mengenai Masalah ajaran agama Di Al-Quran Kalau abangku bertemu Dengan ayat-ayat Yang tidak paham Silahkan tanya Di hadis Kalau yang tidak paham Seperti tentang narasi Tentang masalah apapun Silahkan tanya Supaya kami meluruskan Dan nanti Tinggal di balik Kalau seumpama Saya tidak tahu Tentang Bible Saya akan tanya Bang Clemes Setuju tidak Betul Bang Clemes yang tahu Ya Pak Tapi begini Pak Ustad Halo Pak Ustad Siap Saya Kalau secara pribadi Kalau saya Kalau saya ya Kalau saya Saya melihat Kayaknya ini Pertanyaan ini Baru awal Pendahuluan ya Sayang sekali Saudaraku Diskusi yang bagus ya Saling hormat Saling Memposisikan Masing-masing Pada posisinya Saling menghargai Tentang perbedaan Ternyata rungkat Jadi Bubar diskusinya Gak tahu itu biasanya Memang sering begitu Kita lagi asik-asik diskusi TikTok bikin rungkat Jadi Bubar sudah ya Karena itu harus Diulangi dari nol Sama seperti kalau Gus Beti Ngisi Kajian Dan itu Di Di livekan Lewat tiktok gitu ya Tiba-tiba Bisa rungkat dia Bisa Apa ya Rungkat itu Keluar dari Komal Dan komalnya rusak Jadi harus Diawali dari nol Sebetulnya sayang sekali Tadi diskusinya bagus ya Dan Kita harusnya Mendukung diskusi-diskusi Yang seperti itu Ya Yang penuh hormat Karena masalah Nanti mau pilih yang mana Itu kan Betul seperti yang disampaikan oleh Saudara Kristen kita Mas Clement Tadi itu Itu tergantung Mereka masing-masing Jadi Jadi sama Jadi sama dalam Islam Yang dikatakan La'ikro'afiddin Tapi sekali lagi Saya merekot Diskusi ini Dan akan saya bagikan Tujuannya untuk memberikan Pembelajaran kita bersama Bagaimana Sebuah diskusi itu Bisa disampaikan Dengan saling Hormat Dengan penuh Kedamaian Ya Saling menghargai Saling memposisikan Masing-masing Ya Sehingga Tetap Tercipta Sebuah Hubungan Sosial Yang tetap baik Ya Terjaga Selamanya Begitu dulu Mohon dipersori Karena memang Gangguan teknis dari TikTok Yang Merungkatkan Komalnya Gak tau padahal Bagus Gak ada saling celah Gak ada apa Kok tiba-tiba Dirungkatkan Itu komal Ya Makasih Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Gue seperti disini Menyampaikan untuk anda semua Alhamdulillah Hirobil Alamin Selamat menikmati